Ya, ini saya kenalkan dengan tanaman obat legendaris Indonesia. Saya katakan legendaris karena sejak zaman dulu tanaman ini dipakai untuk mengobati orang. Disikut apa? Barangkali sudah pernah dengar inilah yang dinamakan tanaman gerotowali seperti ini. Terus biasanya bagian mana yang dipakai adalah bagian batang yang sudah tua. Nah, yang sudah tua bisa dilihat di sini. Nah, yang sudah tua nanti bentuknya akan begini. Ini saja belum tua, nanti kalau yang tua bisa sebesar ibu jari. Seperti ini. Ini adalah tanaman gerotowali. Yang dipakai adalah batangnya. Biasanya daunnya sudah dipakai. Bukan-bukan dengan penjelasan ini saya hanya menjelaskan murkologi tanamannya ya bentuk tanamannya seperti apa. Untuk khasiat nanti bisa dilihat di artikel lain. Ini adalah tanaman gerotowali. Saya sarankan jangan sampai tanaman ini punah. Karena kalau kita sudah tidak memperhatikan rupa dengan khasiatnya tanaman ini bisa punah. Kalau zaman dulu ibu-ibu jamu gendong itu selalu ada jamu berotowali namanya. Ada satu kiasan manis-manis berotowali. Saking pahitnya di sebut manis-manis berotowali. Tanaman ini cukup pahit. Nah, bagi anak-anak remaja ini mencoba ini ya. Mencoba bisa ditanam di sekolah misalnya ya. Nah, ini kalau jerawatan ini diambil nih betahnya yang kecil sedikit diuletkan di kulit yang jerawat. Katakan ini ditanam di sekolah setingkat SMA atau SMP yang anak-anak remajanya sudah mulai jerawat. Ini tidak bisa dipakai. Ini pahit sekali. Dan tidak berbahaya bagi kulit. Pakai aja. Ini dioleskan yang muka yang kena jerawat. Kalau waktu ini kemudian tumbuh di sekolah, akan mudah diakses, diambil manfaat dari tanaman ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita jangan sampai merupakan tanaman legendaris ini. Ini tanaman Botowali. Tanaman yang sangat bermanfaat. Silahkan lihat artikel untuk manfaat dan kegunaan di artikel lain. Terima kasih.